Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy.dv. Di video kali ini, ini adalah video pertama saya akan membahas part modifikasi dan memasangnya juga di motor Honda CT125 Hunter Cup saya ini. Jadi ini adalah Fontaine My CT125 Hunter Cup ya. Ya nantinya akan berisi tentang part modifikasi yang akan saya pasang di motor Honda CT125 Hunter Cup ini. Ya saya ada dua produk baru ya, baru datang juga dari Jepang. Dua produk ini dari brand Detona ya. Ini part aksesoris yang menurut saya sih wajib dipasang, apalagi bagi saya yang suka motocamping ya. Di sini ada Detona Saddleback Mill. Tas gitu ya, buat di peneer gitu. Ini made in Vietnam. Guna dari Saddleback ini ya buat menyimpan peralatan camping saya nantinya ya. Ya kan saiznya juga lumayan ya. Ini saiznya ukurannya 10 liter. Jadi ya bisa lah buat menyimpan beberapa peralatan camping di sini. Dan bisa juga pastinya digunain untuk piknik ya. Tempat saya harus menggunakan atau membawa backpack lagi gitu. Jadi bener-bener sangat membantu juga, praktis. Dan saiznya juga cukup. Dan saiz yang buat Detona Saddleback Mill ini ada dari 10 liter yang ini ya. Ada yang 15 liter juga. Ada yang 20 juga. 20 liter yang paling gede. Tapi 20 liter, eh 30 liter ada yang paling gede. Tapi dia saddlebacknya ini kiri kanan gitu ya. Tapi buat Honda CX125 100 cup ini tetepnya yang satu ini aja sih. Kalau nggak yang 10 liter ya 15 liter gitu. Ada dua warna kalau nggak salah. Yang ini ya. Ada warna hijau kaki ini. Dan ada warna biru, navy blue gitu. Satu lagi ada yang waterproof. Waterproof warganya lebih mahal sih. Dan saiznya juga itu 10 liter sama sih. Cuma saya pilih warna kaki hijau ini aja ya. Karena lebih bagus. Tapi ini bahan tasnya nggak waterproof ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nanti saya paling tinggal beli cover yang waterproofnya mungkin ada ya. Nggak saya segini gitu. Tuh ntar bikin gitu. Jadi masih bisa tetap aman pada saat kehujanan juga. Selanjutnya satu lagi. Ini adalah yang paling penting. Empat modifikasi yang wajib dipasang dulu sih. Ini adalah Daytona saddleback peneer besi gitu ya. Besi peneer. Buat ini motor. CX125 100 cup ini. Ini yang wajib dipasang dulu. Lalu setelah itu bisa memasang saddleback meal ini. Jadi ini besi peneer gitu ya. Dari Daytona Japan. Dan ini juga back in Japan ya. Seperti ini. Dan nanti saya akan unboxing dulu ya. Nah selanjutnya akan pasang Daytona saddleback peneer ini dulu. Di motor ini. Setelah sudah terpasang. Baru saya akan unboxing dan pasang juga pastinya. Daytona saddleback meal ini. Menurut saya. Nah saddleback meal ini. Ini warnanya kaki gitu ya. Warna hijau. Kaki. Nah hijau. Sedangkan yang Daytona saddleback peneer ini warnanya black matte. Kita mendok gitu ya. Jadi saya mulai dulu ya. Unboxing dan pasang. Daytona saddleback peneer ini. Di motor ini dulu. Jadi ini yang didapet ya. Ini dia peneernya. Besi peneernya. Daytona saddleback peneer. Dan ini dapet bautnya juga ya. Dapet bautnya itu dapet satu. Ini aja yang didapet ya. Ada buku petunjuknya. Baut. Dan saddleback peneernya itu sendiri. Ini dia cukup ringan juga sih. Seperti ini ya. Daytona saddleback peneernya. Warnanya itu bagus banget sih. Black dope. Hitam dope ya. Pengerjaannya ini detailnya bagus banget sih. Rapih. Dari Daytona Jepang ini. Jadi nanti tasnya itu didetakin di sini nih ya. Dimasukin ke dalam yang model persegi seperti ini. Oke selanjutnya saya akan pasang aja langsung di motor CT125 ini. Yang didapet buku petunjuknya. Ada tiga lembar. Jadi ini adalah Sadarubagu Sapoto. Saddleback Sport ya. Jadi seperti ini. Ini dapet tadi ya. Daytona saddleback peneernya. Dan ada bautnya juga satu. Dapet bautnya ini untuk di bagian sini. Bagian yang ada di dekat lampu sen. Bagian lampu rem itu ya. Nanti harus diganti. Karena di bagian yang ininya. Itu harus panjang ya bautnya. Sedangkan yang ada di mur yang ada di sini. Atau baut juga itu gak pake baut lagi. Dan murnya itu juga sudah pas ya. Karena sudah cukup panjang. Baut dari bawaan di Honda Subreakernya ini ya. Di sini. Bagian ininya. Nanti untuk pemasangan bergantung sini. Ini harus dilepas dulu ya. Beberapa murnya. Setelah terlepas. Bagiannya filter ini ya. Lanjut bisa-bisa memasang yang ada di bawah. Ini. Memasang murnya. Untuk melepas murnya. Dan memasangnya lagi. Saddleback peneernya. Dan yang ini adalah part-part aksesorisnya ya. Dari brand Daytona. Banyak juga sih. Jadi ini. Size-nya ya. Yang saddleback peneer bagnya. Ada 10 liter. 15 liter. Dan oh iya ada 9 liter. 9 liter paling kecil. Misalnya gak tau nih apa ya. Saya baru lihat juga. Warna-nya green. Dan ada newbie. Newbie. Atau biru gitu ya. Oke lanjut. Segera saya pasang aja. Saddleback peneernya. Buka bagian filter udaranya ini ya. Tinggal ditarik seperti ini. Filter yang ada di sini. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Saya akan pasang di bagian yang ada di subbreaker ini dulu ya. Moor-nya. Baut barunya. Buat di bagian dekat lampusan ini. Ini emang cukup panjang juga ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Akhirnya beres juga ya. Memasang rear side peneer ini. Peneer besi. Saddleback peneer dari Daytona. Ini bener-bener keren sih. Kuat ya. Untuk menahan beban yang ada di dalam tas nanti. Tas Daytona saddleback. Ini warnanya juga bagus. Matte black. Hitam dope ya. Dan ini diameter-nya juga lumayan gede ya. Ya lumayan cukup lah. Segini mafas. Dengan sama dengan Kitako ya. Carrier-nya itu besi. Diameternya juga sama. Segini cukup lah. Tadi tidak terlalu gede juga. Dan pas untuk motor ini gitu. Keren sih Daytona Jepang. Selanjutnya saya akan masang Saddleback-nya ya. Daytona saddleback. Buka plastiknya ya. Dan akan segera memasang Daytona saddleback mill. Yang keren ini ya. Seperti ini dia. Tampak depannya. Belakangnya seperti ini. Nah ini ya belakangnya. Buat Gantungin di besi Daytona paniernya tadi. Tampak depannya. Pakai seperti ini ya. Penguncinya. Ini dia. Daytona Henley Begin sih. Tipe yang Henley Begin-nya. Jadi Daytona Henley Begin juga. Ngebuat produk. Camping bag gitu ya. Size-nya gede sih. Ada yang 50 liter. Sampai 75 liter. Atau 70 liter kalau gak salah. Dan mungkin next time saya. Kalau ada rezeki akan beli itu. Jadi ini ya. Tampak depan dari buku. Ya. Inilah bisa dibilang. Buku dari. Daytona Sileback. Henley Begin-nya. Jadi yang ada di foto ini. Ini adalah motor Yamaha SR400. Yang saya suka banget motor ini. Motor. Klasik. Sebenarnya sudah ada yang model barunya. Tapi tetap desainnya seperti ini ya. Vintage. Gitu. Klasik Yamaha. SR400. Ini ya. Sadoru Bagu. Mil. Size-nya itu 10 liter. Ketika dipasang. Ini memakai panier juga sih. Besi di belakangnya ini. Tinggal diikat di besi yang. Handle pegangannya ini ya. Karena di GT belum ada. Jadi saya harus membelinya juga. Daytona. Panier yang besi. Jadi seperti ini. Dan cakep ya. Dipasang di motor Yamaha SR400 ini. Ada aksesoris kemboknya juga. Tapi nggak dikasih ya. Nggak include. Terus dijual terpisah. Jadi ada beberapa bagian. yang dikaitkan ke besinya ini. Apa sih? Ininya ya. Pengaitnya gitu. Talinya. Ada dua pilihan. Ada yang bolong-bolong besi seperti ini. Ada juga yang diikat model seperti tali tas gitu ya. Jadi itu yang didapat ya. Di dalam tas ini nanti. Selain tasnya. Ada dua tali. Ada empat tali. Ya dua-dua ya. Ini ada dua pilihan maksudnya. Ada yang model ikat tali seperti biasa. Ada yang simpel. Memakai lubang-lubang. Yang nanti ada pengait besinya gitu ya. Saya buka. Saya apa aja ini dapet ya. Ini ada resletingnya. Keren sih. Dari YKK. Oh. Ini dapet. Talinya tadi ya. Ada empat tali. Dua model. Dalamnya juga ini ada semacam pocket gitu. Ini bisa untuk nyimpan laptop juga sih sepertinya. Yang 12 in atau 10 in ya. Tablet lah. Dan di luarnya ini ada pocketnya juga. Atau saku bagian luar. Keren sih. Yang ada. Yang udah ada velcro-nya. Ih. Cakep ya. Warnanya juga. Bahannya. Bagus. Oke. Langsung aja saya akan segera pasang ya. Di Daytona veneer besinya ini. Seperti apa. Ketampanan motor ini memakai Daytona saddleback ini. Ini ya buku petunjuk pemasangan ya. Jadi ini ada dua model. Ada yang memakai plastik yang hitam seperti ini ya. Bahannya. Ada yang besi. Model seperti ketinggang kali ya. Jadi yang kalau yang model yang ada tali plastik ya. Yang model plastik hitam ini. Itu modelnya seperti pengait di tas kali ya. Backpack. Seperti ini. Dia dapat dua. Jadi kalau yang mau simple. Bisa pakai yang model besi seperti ini ya. Yang warna chrome ini. Ini modelnya tuh seperti ini. Yang ada bolongan tadi. Sedangkan yang ini. Yang model hitam tadi ya. Model seperti di tas. Pengait pengencang ya. Seperti ini ya. Jadi saya akan pilih yang model besi chrome ini aja ya. Biar kelihatan lebih klasiknya dapat. Jadi seperti ini ya. Buku petunjuknya. Oke. Segera saya pasang aja yang model besi yang chrome ini. Jadi seperti ini dia modelnya ya. Cukup. Ya lumayan lah ya. Gak terlalu panjang. Modelnya juga tuh loh. Keren. Klasik ya. Jadi saya pilih model yang besi seperti ini aja. Seperti ini ya bagiannya. Yang dikait dengan besi yang ada di saddle bagnya. Tinggal dimasukin aja ke ring yang sudah ada ini gitu. Kesini. Tali yang tadi ya. Tali yang besi ini. Seperti ini. Dimasukin dulu ya. Yang disini nih. Buat yang ke besi ini ke dalamnya ini. Seperti ini. Ini udah bagian lubang yang paling terakhir ya. Ini biar benar-benar tinggi dan kencang juga. Jadi seperti ini aja sih. Simple. Tinggal dimasukin kesini biar rapih. Ke bagian belakangnya. Jadi seperti ini. Selanjutnya yang sebelah kirinya. Jadi seperti ini udah jadi ya. Jadi rapih dan kuat juga. Di bagian belakang saddle bag ini ada tali ya. Ya bisa diikat aja gitu. Biar makin aman tas ini gitu. Seperti itu ya. Ini lumayan lah ya. Kuat. Di bagian atas dan di bagian bawahnya atas ini. Jadi saya akan coba masukin beberapa peralatan camping gear saya ke dalam tas saddle bag ini. Gimana ketika keadaan penuh ya. Ini jadi peralatan ini yang biasa saya bawa pada saat piknik ya. Atau solo camping juga. Pastinya saya selalu bawa ini ya. Ini Helinox ground chair. Ini kursi yang menurut saya paling kompak dan ringan ya. Seperti ini. Saya packing paling bawah ya. Selanjutnya. Pastinya saya bawa botol air minum ya. Water bottle. Yang pastinya bawa kettle. Bisa bawa ini juga pot. Ini dari brand Soto ya. Size-nya ini. Kalau nggak salah sekitar 1 liter apa 900 ml gitu. Ini ditegakin segitu ini packingnya. Selanjutnya. Saya masukin ini yang nggak kalah penting. Yaitu kompor ya. Kompor yang saya pakai. Dari brand Soto. Regulator stove ST310NT. Yang kompak. Selanjutnya ini dia. Bahan bakarnya. Bahan bakar gas CB atau gas kaleng gitu ya. Seperti gas high cook. Jadi seperti ini ya. Sudah penuh sih. Dan untuk meja lipatnya. Holding table-nya. Ini karena ukurannya lebih panjang ya. Dibanding tasnya. Dan nggak muat juga. Palan ini tipis sih. Ya jadi saya letakin aja. Ntar paling di atas. Carrier ini ya. Carrier. Rakel di motor ini. Ntar tinggal diikat aja pakai tali gitu. Ini udah masuk semua ya. Tadi peralatan camping gear yang saya bahas. Tinggal ditutup seperti ini. Misalnya ntar motor ini ditinggal ya. Di parkiran. Pas di minimarket atau dimana. Saya biasa menggemboknya ya. Pakai gembok mini ini. Ini gembok yang paling kecil sih. Dan sini sudah pas banget ya. Lubang. Di bagian. YKK resleting-nya ini. Nggak gemboknya. Jadi bisa. Lebih safety tas ini ya. Ketika ditinggal. Dan saya bawa. Rain cover ini juga. Ini dari brand Consina. Rain cover ini. Ukurannya. Size-nya 15 liter. Ini yang paling terkecil sih. Yang saya punya. Saya nggak tahu lagi sih. Nyari rain cover. Si kecil ini gitu. Dari brand lain nih. Ini bisa saya letakin di luar. Seperti ini ya. Dan saya akan packing dulu ya. Bagaimana caranya. Pas. Pada saat. Dipakein rain cover. Di saddlebag Daytona ini. Rain cover ini juga ringan ya. Ini saya udah lama belinya. Tapi belum pernah dipake gitu. Jadi seperti ini. Dan sini sudah ada. Pengaitnya gitu ya. Nanti bisa disangkutin di belakang. Jadi ini benar-benar. 15 liter. Ketika dalam keadaan penuh. Seperti ini ya. Ini dalam keadaan penuh. Terisi penuh. Itu pas banget. Memakai rain cover. Dari. Memakai rain cover. Yang size-nya 15 liter ini. Ini tinggal diikat aja. Di belakang ya. Pengaitnya. Jadi ini nggak goyang. Jadi ya. Pas banget. Jadi ini terlindungin ya. Dan sudah waterproof pastinya. Keren sih. Konsina. Dan setelah seperti ini sih. Ya siap sih. Buat adventure. Apalagi sih. Lagi di musim hujan ini. Pastinya sangat. Jadi terlindungin banget. Saddleback. Dari Daytona. Hanley Begins ini. Akhirnya kurang lebih. Sekitar. Satu jam ya. Nge-vlog sambil. Pemasangan. Paneer. Besi dengan. Paneer bag. Dari brand Daytona ini. Benar benar. Melahkan sih. Tapi ini benar-benar. Juara banget sih ya. Benar-benar recommend. Dan saya benar-benar suka banget ya. Tas ini. Dari warnanya. Kaki. Green. Ini yang hijau. Dengan. Kualitas. Detona sideback. Paneer nya. Yang menurut saya itu. Kualitasnya bagus banget ya. Besinya kuat. Dan. Rapih juga. Detil-detil ininya. Pengerjaannya. Dan sama. Tasnya juga benar-benar. Rapih. Bagus juga sih. Kualitas dari bahannya. Dan lain sebagainya. Dan rasa-rasanya. Bahannya juga kuat ya. Ini benar-benar. Rekobin banget sih. Fonda CT125 Hunter Cup. Ini dipasang. Side. Paneer. Besi. Dengan sideback. Ini ya. Dari brand Daytona. Untuk yang Daytona ini. Ini. Tipe. Handly Begins ya. Jadi Daytona itu. Ngebuat produk. Sideback. Atau. Topback ya. Untuk camping ya. Buat touring gitu loh. Buat menyimpan barang-barang. Pelalatan camping. Itu size-nya. Kalau gak salah. Ada yang mulai dari. Yang ini ya. Yang paling kecil. 9 liter. Kalau yang topback ini. Yang paling gede itu. Itu ada yang dari size. Kalau gak salah. 10 liter. 30 liter gitu. Sampai yang paling besar itu. 70 liter. Dan mungkin. Selanjutnya saya akan. Beli itu. Mungkin sih. Kalau ini ya. Karena harganya juga. Ya lumayan. Karena itu rekomen juga sih. Buat menyimpan barang-barang. Camping ya. Selain yang saya pakai. Dari brand Egger itu. Ini. Yang dari brand Daytona. Handy Begins ini. Lebih. Rekomen sih. Lebih. Tahan. Lebih kuat sih. Menurut saya. Ya. Jadi seperti inilah ya. Setelah. Sudah terpasang. Ternyata. Benar-benar. Bagus banget. Ya. Jadi sekian. Video. Unboxing. Review. Sideback. Dan side panier. Dari brand Daytona ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati.